Saya Robi, saya disini megang gitarnya Lukman, namun sebelumnya saya sempat juga megang gitarnya Uki juga. Terus, saya pengalaman sama Noah itu mulai tahun 2015, yang paling muda lah istilahnya kalau di teknisinya. Selama saya megang, baru sih Lukman saya baru ya, dulu sama Uki. Tapi kebiasaannya kurang lebih sama ya. Pertama, saya cek-cek dulu alat ya gitarnya, senarnya di cek dulu apa masih layak pakai atau enggak atau gimana, itu pasti ganti lah. Yang pasti, Daniel kan lebih perhatiin dari sound di kupingnya kan ya, di earnya itu. Tapi kalau Lukman mah, karena dia pakainya sebelah, jadi si ambience dari live-nya juga harus diperhatiin. Saya pribadi juga megang ngopret si efeknya juga ya, itu harus benar-benar fokus-fokusnya tinggi lah kalau disini mah. Karena setiap lagu kan beda-beda preset kayak gitu lah, itu yang bikin agak sedikit lebih harus fokus lah intinya gitu deh.